Intro Sebagian besar orang ingin memiliki kekayaan dan harta yang berlimpah Namun, tidak semua orang menentu jalan yang sama untuk mencapainya Ada yang memilih menitik karir menjadi karyawan di sebuah perusahaan untuk bisa menjadi kaya Namun, ada juga yang memilih untuk menjadi pengusaha untuk bisa mendulang uang Tes berikut ini akan mengungkap apakah kamu memiliki mental seorang karyawan Atau pengusaha Sebelum memulai tesnya, siapkan pena dan kertas untuk mencatat poin yang kamu peroleh dari setiap jawaban Sudah siap? Ayo kita mulai 1. Jika menghendaki sesuatu, saya bersedia menempur segala resiko untuk mendapatkannya Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 2. Dalam memutuskan sesuatu, saya lebih mementingkan proses dibanding tujuan Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 3. Saya akan mengerjakan apapun meski kurang cocok untuk diri saya Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 4. Saya menyukai tantangan Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 5. Saya menyukai kewenangan penuh atas diri saya Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 6. Saya termasuk orang yang cenderung skeptis Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 7. Saya malas menghabiskan banyak waktu untuk bekerja Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 8. Saya cukup puas dengan apa yang telah saya hasilkan dan saya lakukan selama ini Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 9. Saya punya standar tinggi bagi kualitas pekerjaan saya Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 10. Saya suka bereksperimen dengan gagasan maupun produk-produk baru Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 11. Saya menganggap rasa tenang, uang, dan gengsi lebih penting daripada perkembangan diri dan karir Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 12. Saya akan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang memang saya inginkan Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 13. Dalam setiap pengambilan keputusan, saya lebih berpegang pada intuisi dibandingkan daya nalar Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 14. Saya orang yang kreatif Perolehan poin untuk kaya adalah 10, tidak adalah 0 15. Saya orang yang suka mengikuti arus dan tren saat ini Perolehan poin untuk kaya adalah 0, tidak adalah 10 15. Jumlahkan semua poin yang kamu peroleh dan inilah hasilnya 16. Poin 0 sampai dengan 70 Kamu orang yang sangat menyukai stabilitas dan keteraturan dalam hidup Kamu cocok menjadi karyawan Poin 80 sampai dengan 150 Kamu orang yang optimis, berani mengambil resiko dan sangat mendambakan kebebasan Kamu cocok menjadi seorang pengusaha Kamu bermental karyawan atau pengusaha? Tuliskan di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!